Pada bulan Juli 2014, Tangan Pengharapan kembali mengunjungi Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanan ini, Tangan Pengharapan membagikan bibit-bibit pertanian bagi para masyarakat yang kami bina dalam pemberdayaan masyarakat Project 2Change. Pemberdayaan masyarakat bagi orang tua di Nusa Tenggara Timur sudah berjalan selama satu tahun. Banyak hal yang sudah dicapai oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan pertanian ini. Salah satunya adalah penanaman tanaman cabai. Di Ovu, mulanya mereka tak biasa menanam cabai di tanah yang luas. Mereka hanya menanam cabai di samping rumah atau di belakang rumah saja. Dan itu sangat disayangkan karena mereka tidak memanfaatkan tanah yang luas untuk dijadikan lahan pertanian. Melalui pemberdayaan pertanian Project 2Change yang kami berikan, kami membentuk kelompok pertanian yang terdiri dari 10 kepala keluarga setiap kelompoknya. Kelompok pertanian ini kami motivasi untuk mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan ditanami tanaman sayur seperti cabai, kangkung, pare, kacang panjang, dan tomat. Tantangan terberat kami dalam memberdayakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur adalah sulitnya ketersediaan air sebagai penunjang utama dalam program pemberdayaan pertanian. Tetapi, kami tidak patah semangat. Kelompok pertanian yang tangan pengharapan bentuk membuka lahan tidur yang tidak produktif di sekitar mata air. Dengan demikian, air yang terus mengalir tidak terbuang percuma, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman sayur yang masyarakat telah tanam. Satu tahun sudah berjalan, masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa menikmati hasil pertanian yang mereka tanam. Mereka telah berhasil lima kali panen cabai. Dengan harga jual cabai yang tinggi, masyarakat mendapat keuntungan yang sangat layak. Walaupun pertanian ini dikerjakan secara berkelompok, kami berharap masyarakat dapat terbuka mata mereka. Bahwa bila mengelola tanah tidur, mereka dapat menghasilkan sayuran dan menambah pemasukan bagi keluarga mereka. Terima kasih untuk para donatur yang sudah memberikan bantuan bibit pertanian bagi masyarakat di NTT. Kiranya, bibit ini akan mensejahterakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!